Intro Halo, kita jumpa lagi dalam Mr. Wong's English Academy Kali ini kita akan membahas mengenai English for Social Interaction Ini adalah percakapan-percakapan bahasa Inggris yang digunakan dalam interaksi sosial Baik itu dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari bisa dipakai juga Kali ini kita akan bahas mengenai teleponing ya Atau ekspresi-ekspresi yang kita gunakan dalam bertelepon Jadi teman-teman bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini ketika teman-teman berbicara kepada orang-orang ketika menerima telepon Baik teman-teman itu sebagai resepsionis pekerjaannya atau yang menjawab telepon atau bertelepon bersama teman-teman Oke, kita akan mulai saja Inilah contoh percakapan bahasa Inggris melalui telepon formal dan informal Tokoh kita adalah Sandra Dewi seperti yang Anda lihat di gambar ini Nah, situasinya adalah pagi ini Sandra Dewi harus menelpon beberapa orang Pertama, dia menelpon pengacaranya dan resepsionis menjawab teleponnya Kita lihat ya Perhatikan yang di merah-merah ini ya I'll put you through I'm sorry, Mr. Siagian is not available just now He is in a meeting Can I take a message? No, thank you I need to speak to him personally I'll call back When will he be free? I really can't say, Miss Sandra I know that he has meetings with clients all morning I'll ring back just after lunch and hope to be able to speak to him then Very well, Miss Sandra Goodbye Oke, berikutnya Miss Sandra menelpon akuntannya If you hold on Miss Sandra, I'll see if Miss Tamara is free No, I'm sorry Miss Tamara is away from her desk at the moment Can I take a message or perhaps Miss Tamara could call you back? Yes, please ask her to call me back as soon as possible I'll be in my office all afternoon Thank you Berikutnya, Miss Sandra menelpon sebuah mall dan dijawab oleh resepsionis juga Hello, could I speak to someone in customer services please? I'm sorry, the line is engaged just now I'm afraid I have to put you on hold Karena terlalu lama menunggu, Miss Sandra menutup teleponnya Kemudian, ia menelpon ibunya Hello, Mom I'm just ringing to say that I'll be home late tonight And so, don't bother to cook dinner I'll see you tonight Kemudian, telepon terakhir Miss Sandra adalah kepada temannya Miss Anna Tetapi, yang menjawab telepon bukannya Anna Tapi, mesin penjawab telepon This is Anna speaking I'm sorry, I'm not available to take your call right now But if you leave a message and your name and number after the tone I'll get back to you as soon as possible Hi Anna, it's Sandra here I'm just ringing to confirm lunch on Wednesday Look forward to seeing you Nah, itulah percakapan-percakapannya Ya, yang sudah kita baca tadi Dan sekarang kita pelajari ekspresinya satu per satu Supaya teman-teman bisa menggunakan ekspresi tersebut ketika bertelepon Yang pertama kita bahas mengenai kata call Ya, ini bisa berkata call back Digunakan ketika kamu ditelepon Tetapi, kamu sedang tidak ada di tempat Dan kamu berjanji akan menghubungi mereka kembali Contohnya Misalnya, kalian ditelepon Lalu, kalian tidak bisa menjawab telepon itu segera Kalian bisa berkata I'm in the middle of a meeting just now I'll call you back as soon as I can Jadi, kamu berjanji menghubungi mereka kembali Makanya, kamu berkata I'll call you back Atau, misalnya yang menjawab resepsionisnya Mr. Siagian is in a meeting just now He says that he'll call you back this afternoon Jadi, kalau kamu resepsionis, kamu bisa kasih tahu Yang menelpon bahwa Mr. Siagian akan menelpon mereka kembali sore ini Dengan menggunakan kata call you back ini Oke Nah, itu tadi yang formal ya Sekarang, kalau yang informal Kalian bisa menggunakan frasa get back to I don't know if I'm free for lunch on Wednesday I'll check my schedule And get back to you right away Ini mungkin kalau kalian menjawab seorang teman ya Your husband is in a meeting just now He'll get back to you as soon as it finishes Nah, ini misalnya Resepsionis atau sekretaris yang jawab Kepada seorang istri yang menelpon suaminya Dan suaminya ada di meeting Di rapat Jadi, kamu bisa menjawab He'll get back to you as soon as it finishes Nah Kemudian Kita bahas I'll call you back Kamu mengatakan I'll call back Ketika kamu ingin menelpon kembali Orang yang ingin kamu tuju Karena sebelumnya orang yang bersangkutan Tidak bisa dihubungi Dan kamu juga bisa pakai frasa I'll ring back Contoh I'm afraid Mr. Siagian is a meeting Right just now Nah, kamu jawab Thank you I'll call back Ya Kemudian Misalnya resepsionisnya Misalnya dokternya menjawab ini It will be tomorrow Before we have the result of your blood test Kamu bisa jawab Thank you I'll ring back Ya Untuk mendapatkan hasil tes darahnya Sekarang kita bahas mengenai kata engage Ya Frasanya adalah The line is engaged Ini adalah untuk memberitahukan Ketika orang yang dituju Sedang menggunakan telpon Jadi dia lagi pakai telpon Jadi tidak bisa jawab telpon Kamu Ya Kamu juga bisa menggunakan frasa The line is busy Kalau engage kan biasanya jarang ya Orang kita dengar Tapi kalau the line is busy Sering kita dengar Misalnya I'm sorry I can't put you through to Mr. Siagian just now The line is engaged Ya maksudnya Mr. Siagiannya lagi online Ya sedang telpon The line is busy Would you like to hold Or call back later Ya Dia lagi online gitu Bisa kamu Tunggu atau Telepon kembali Tuh ya Oke sekarang kita bahas mengenai kata goodbye Kamu mengatakan goodbye Di akhir percakapan telpon Ya jadi Jangan lupa ya Ketika kamu mengakhiri sebuah percakapan di telpon Harus mengakhiri dengan goodbye Itu menandakan bahwa kamu akan menutup telpon Kalau kamu tidak mengatakan goodbye Lalu menutup telpon Ya itu artinya Tidak sopan Ya Misalnya I'll certainly give you Give your message to Mr. Siagian Goodbye Nah baru kamu Hang up Ya baru tutup I must go now Goodbye Nah kalau situasinya informal Kamu bisa mengatakan bye atau bye-bye Ya kalau yang goodbye ini Formal ya Misalnya Have a nice 30th birthday Sandra Bye Ya Kemudian It's been good chatting to you again But I really must go Bye-bye Seperti itu Ya Sekarang kita bahas mengenai good morning dan good afternoon Nah Kamu mengatakan good morning atau good afternoon Itu tergantung dari waktunya Ya Dan itu bisa menggantikan kata hello Jadi biasanya kalau kamu Menjawab telpon di awali dengan kata hello Kamu bisa ganti dengan kata good morning atau good afternoon Biasanya sih Untuk good morning atau good afternoon ini Biasanya untuk perusahaan-perusahaan ya Nah misalnya Good morning Paramount Service Center Misalnya kamu bekerja di Paramount Service Center Kamu jawab telponnya dengan good morning dulu Dan itu Dan itu Antara pukul 00 sampai pukul 12 Itu masih good morning Lalu kamu jawab Good afternoon Global Publishing Nah ini untuk yang pukul 12 sampai pukul 18 Jadi kalau sudah pukul segini Kamu jawabnya dengan good afternoon Oke Sekedar informasi Kalau good evening itu Pukul 18 sampai pukul 24 Ya Lalu kita bahas kata hello Kamu mengatakan hello untuk menjawab telpon Bisa juga sambil menyebutkan nama kamu Kalau ini biasa ya Kita sudah tahu Kalau kita menjawab telpon itu Memulai dengan kata hello Misalnya Hello Hello Could I speak to Sandra please Hello Sandra Dewi speaking Hello Sandra Is Mira Ya Nah untuk telepon bisnis yang formal Lazimnya kita menggunakan good morning Atau good afternoon terlebih dahulu Misalnya Disini kamu ganti dengan good morning ya Good morning Could I speak to Sandra please Nah kalau disini kan tadi Hello Could I speak to Sandra please Nah kalau ini good morning Could I speak to Sandra please Nah ini untuk yang Kalau kamu telpon ke perusahaan Lalu kita bahas kata help How may I help you Kamu menggunakan how may I help you Dalam konteks formal Biasanya menjawab telpon bisnis ya Misalnya Good morning Siagian and rekan How may I help you Bisa dibantu gitu ya Good afternoon Global publishing How may I help you Nah jadi seperti itu Lalu kita bahas kata here Kamu menggunakan kata it's here Ketika kamu memberitahukan ke orang yang menelepon Siapa sih orang yang menerima telepon disana Misalnya Hello It's Sandra here Jadi kamu langsung bilang Bahwa Kamu yang menjawab Ya Sandra ini Hello Is the general manager here Nah jadi kamu mengasih tau ke orang yang disana Siapa yang menjawab Siapa yang menjawab Jadi langsung Menjawab ya Kemudian kamu juga bisa memakai frasa It's speaking Atau this is speaking Misalnya Hello It's Sandra speaking Atau hello This is Mira speaking Ya Dan kamu bisa menggunakan Menghilangkan juga it's nya atau this is nya Jadi tinggal langsung saja berkata Hello Sandra here Hello Mira speaking Nah seperti itu Ya jadi gak usah pakai it's juga Gak apa-apa Kalau untuk yang informal biasanya ya Lalu kata message Can I take a message Boleh saya catat pesan Ya untuk orang yang dituju Nah kamu pakai ini ketika kamu menjawab telepon seseorang yang ingin bertemu Orang yang tidak ada di tempat Kamu juga bisa berkata Can I give a message to siapa Ya Misalnya I'm sorry Mr. Siagian is on holiday this week Can I take a message I'm sorry Tony won't be in the office until tomorrow Can I give him a message Jadi seperti itu Ya Lalu kata sorry Kamu berkata I'm sorry ketika kamu memberitahu seseorang bahwa mereka tidak bisa berbicara dengan orang yang mereka cari Ya Misalnya I'm sorry Mr. Siagian is not in the office today Atau I'm sorry Miss Sandra is with a client just now Jadi kamu harus mengatakan kata sorry ini untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berbicara dengan orang yang mereka cari Lalu kita bahas kata speak Kurai speak to Ya Kamu pakai ini ketika kamu menelpon seseorang misalnya si A Tetapi si B yang jawab teleponnya Ya jadi kamu langsung ngomong Saya mau bicara dengan si A nih Gitu Kamu juga bisa pakai frasa I'd like to speak to siapa Ya misalnya Misalnya kamu menelpon Lina Tetapi yang jawab siapa Misalnya si B Nah kamu langsung bilang Could I speak to Lina please I'd like to speak to the accounting manager please Jadi seperti itu Lalu kamu bisa pakai juga I'd like to speak to Kamu bisa juga pakai frasa May I speak to Ya ini agak lebih formal daripada I'd like to speak to May I speak to the accountant manager please Jadi kamu bisa pakai I'd like to speak Atau may I speak to Yang terakhir kita akan bahas mengenai kata true I'll put you through Kamu mengatakan ini ketika kamu ingin menghubungkan orang yang menelpon dengan orang yang dituju atau perwakilannya Jadi saya akan sambungkan kepada si A Misalnya seperti itu Ya artinya disambungkan kepada siapa Misal Mr. Siagian seems to be free now I'll put you through Mr. Siagian tampaknya lagi bisa nih ngomong nih Saya sambungkan ya ke dia Maksudnya sambungkan ke Mr. Siagian ini Miss Sandra is on holiday this week I'll put you through to her secretary Nah ini kepada perwakilannya Jadi Miss Sandra nya gak ada Tapi kamu menghubungkan dia ke perwakilannya Yaitu sekretarisnya Miss Sandra Jadi kita pakai I'll put you through Oke Oke itu saja Kali ini English for Social Interaction Khususnya yang teleponing Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua Untuk bisa berbicara dalam interaksi sosial sehari-hari Khususnya dalam bertelepon di bisnis maupun di kehidupan sehari-hari Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.